selamat menikmati ataupun remaja tentu kita harus tahu dampaknya jika seorang anak atau remaja sering mendapatkan perundungan atau bullying tentu bagi kesehatan jiwa anak dan remaja itu akan berdampak jika terlalu sering menerima bullying dari teman bullying atau perundungan ini bisa saja terjadi di keluarga bisa saja terjadi di lingkungan tempat tinggal oleh tetangga teman sebaya bahkan akhir-akhir ini banyak terjadi di lingkungan sekolah tentu ini menjadi tanggung jawab bersama kenapa dampak jangka panjang dari perundungan atau bullying inilah yang harus kita perhatikan yaitu kesehatan jiwa banyak kasus dampak dari bullying ini bukan hanya mengakibatkan si anak atau remaja ini mengalami gangguan jiwa bahkan beberapa diantaranya melakukan bunuh diri oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui kategori atau bentuk-bentuk bullying apa sih yang bisa terjadi di lingkungan sekolah keluarga atau lingkungan tempat tinggal nah silahkan simak sampai selesai jangan di skip yang belum subscribe silahkan subscribe dan selalu ikuti terus karena bang J akan membahas topik-topik terkait bullying sampai tuntas sampai bagaimana memulihkan orang-orang yang menjadi korban bullying atau anak remaja yang mendapatkan perilaku bullying bullying atau perundungan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak jika mengalami cedera tetapi juga berdampak pada kesehatan jiwanya banyak kasus gangguan jiwa berawal dari pengalaman dibully saat usia anak maupun remaja bahkan beberapa anak melakukan tindakan bunuh diri orang tua guru-guru saudara harus tahu ini bahwa bullying itu sangat berdampak bagi masa depan anak maka dari itu perlu melakukan deteksi dini melakukan upaya pencegahan atau pendampingan bagi korban yang mengalami bullying bullying atau penindasan atau sering disebut perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus tentu bullying ini bisa saja dilakukan satu orang kepada orang lainnya atau sekelompok orang beberapa anak membully satu orang anak sampai menangis sampai ketakutan nah ketika yang dibully ini memunculkan respon maka pemuli ini atau anak yang membully akan bangga akan puas nah ada beberapa bentuk bullying ya school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut nah ini akan bang J jelaskan terkait enam kategori bullying yang pertama adalah kontak pengisik langsung tindakan memukul mendorong menggigit menjambak menendang mengunci seseorang dalam ruangan mencubit mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain adalah bentuk dari bullying secara fisik yang kedua adalah kontak perba langsung tindakan mengancam mempermalukan atau mengecek merendahkan mengganggu memberi panggilan nama yang tidak tepat sarkasme merendahkan mencela mengecek mengintimidasi memaki dan menyebarkan gosip adalah contoh bullying verbal terhadap anak maupun remaja yang ketiga adalah perilaku non-verbal langsung tindakan ini dilakukan dengan melihat dengan sinis menjulurkan lidah menampilkan ekspresi muka yang merendahkan mengecek atau mengancam biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal yang keempat adalah perilaku non-verbal tidak langsung tindakan mendiamkan seseorang memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak sengaja mengucilkan atau mengabaikan atau mengirimkan surat kaleng yang kelima yang kelima cyberbullying tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik rekaman video intimidasi penceraman pencemaran nama baik lewat media sosial nah yang terakhir adalah pelecehan seksual kadang tindakan pelecehan seksual dikategorikan dalam perilaku agresif baik fisik maupun verbal nah keenam kategori bentuk bullying ini wajib dikenali oleh orang tua oleh guru-guru oleh saudara-saudaranya supaya apa bisa mendeteksi secara dini apakah anak kita apakah adik kita apakah saudara kita apakah anak didik kita ada pengalaman terkait bentuk-bentuk bullying di atas dimana selama ini banyak sekali yang mempunyai kebiasaan membully mempunyai kebiasaan merundung tidak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal tapi juga di sekolah bahkan di lingkungan keluarga pun ada bullying atau perundungan yang dilakukan oleh orang tuanya tentu ketika seperti ini tidak ada lagi tempat bagi anak untuk nyaman nah ini terima 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 kasih.